Untuk kalian yang sering gonta ganti HP dan lupa backup dari HP yang lama ke HP yang baru atau secara tidak sengaja menghapus foto atau video dan ingin mengembalikannya namun tidak tahu caranya Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembalikan file-file foto atau video yang telah terhapus tanpa aplikasi tambahan pada kalian Selamat datang di channel ini, channel Anan Herlambang Kali ini saya akan membagikan cara untuk mengembalikan file-file foto atau video yang terhapus di handphone kalian Ketika sedang mengotak ganti HP secara tidak sengaja kita menghapus file-file foto atau video dan lain-lain Maka untuk mengembalikannya kita butuh sebuah aplikasi untuk merecover file-file tersebut Agar kembali ke galeri kita Tapi pada kenyataannya banyak aplikasi yang ada di playstore yang untuk merecover file-file tersebut yang sudah terhapus Itu tingkat keakurasiannya sangat kecil sekali Hanya sekitar 20-40% saja Jadi bisa dipastikan semua file yang akan kita recover tidak bisa 100% dikembalikan Karena aplikasi-aplikasi tersebut hanya berjalan atau dibuat dengan ala kadarnya saja Nah, di video ini saya akan memberikan penjelasan tentang merecover atau pengembalikan file-file yang telah terhapus permanen di handphone kita Tidak perlu aplikasi tambahan Ya, tidak perlu aplikasi untuk mengembalikan file-file foto atau video yang sudah terhapus permanen tersebut Semua akan bisa kita kembalikan seperti semula Penasaran? Yuk, langsung simak saja videonya Oke, baik teman-teman Kita langsung saja ke tutorialnya Di sini saya menggunakan bursar Chrome ya Tentunya di handphone kalian juga ada Chrome-nya Kita buka saja Chrome-nya Lalu ketikan tulisan My Google Kemudian klik yang paling atas ini Akun Google Lalu klik Buka akun Google yang berada di pojok kanan atas Nah, setelah muncul selamat datang Kalian bisa memasukkan alamat email Dimana email atau akun yang kalian pakai pada handphone untuk menghapus file-file foto atau video saat itu Karena email yang kalian pakai adalah pintu masuk untuk login ke Google akun saat penghapusan file Misalkan handphone teman-teman dijual atau hilang Maka teman-teman bisa memasukkan alamat email ke akun Google untuk memulihkan file foto atau video yang kalian miliki Oke, klik saja logo di atas pojok kanan Kemudian kalian bisa klik akun email yang sudah ada di bawah ini Nah, apabila teman-teman mengganti handphone baru dan belum ada alamat email di bawah ini Teman-teman bisa memasukkan email-nya terlebih dahulu ke akun email Caranya kalian bisa masuk dulu ke email Lalu klik logo di pojok kanan atas Kemudian tambahkan akun lainnya Setelah selesai, kita kembali lagi ke akun Google Baik, disini saya contohkan untuk menguruhkan file yang terhapus dengan akun Ros Rosida Kita klik saja Oke, setelah muncul welcome Ros Rosida Kemudian pilih data dan privasi Kemudian kita scroll ke bawah Terus ke bawah Scroll terus sampai menemukan logo baling-baling berwarna Kemudian kita klik saja Scroll lagi dan kita scroll logonya tadi Nah, di akun ini saya menyimpan sebanyak 141 file Termasuk file-file foto, video, dan file-file suara Kita klik saja Sudah muncul semua ya file-filenya Oke, kita coba scroll ke bawah Scroll terus Scroll terus Dan inilah foto-foto saya yang masih tersimpan rapih disini Ini video saya bersama istri Kita coba klik videonya apakah masih bisa ditampilkan atau tidak Oh, ternyata masih bisa diputar teman-teman Oke, kita coba lagi scroll yang paling bawah Oh, ternyata foto dari tahun 2008 masih tersimpan rapih teman-teman Nah, pertanyaannya Bagaimana sih cara mengembalikannya file-file tersebut? Yang pertama, kalian bisa klik satu persatu foto atau videonya Setelah terbuka, klik titik tiga pojok kanan atas Kemudian unduh atau download Yang kedua, kalian bisa unduh semuanya atau masal Klik saja logo unduh Setelah terbuka, kalian bisa pilih untuk penyimpanannya Nah, mudah bukan? Oh iya, ini tambahan hampir lupa Cara ini bisa berhasil apabila sebelumnya Kalian telah mencadangkan atau mensinkronkan akun kalian ke Google Baik, sekian dulu tutorial dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencobanya Apabila video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya Terima kasih, wassalam